Pak Mirsa, ini ada polytron ya, mesin cuci polytron solo tabung. Permasalahannya beberapa waktu kemarin itu setiap kali stop kontak dicolokkan itu langsung bunyi. Dan kebetulan saya cek untuk bagian dinamonya otomatis langsung muter. Nah, awal kerusakannya sebelumnya adalah rusak di bagian kondensornya ini bermasalah. Setelah saya gantikan langsung lancar, artinya bermasalah itu pertama karena mesinnya tidak kuat muter, waktu pengering tidak bisa. Ternyata saya cek ada kondensornya, setelah saya ganti langsung lancar, tapi setelah sekian lama, sekitar satu mingguan, tiba-tiba macet lagi. Artinya tidak bisa muter, tidak bisa gerak, tapi kalau tanpa beban, sekali stop kontak ini dicolokkan pada stop kontak ya, bisa dicolokkan. Lestrik langsung bunyi, kemudian langsung muter, langsung muter tanpa beban. Oke, kita coba pemirsa. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba pemirsa, kita coba pemirsa. Nah, setelah saya cek, perkiraannya adalah kerusakan pada teriaknya, teriak atau transistor. Posisinya ada di sini, ini setelah modulnya saya bongkar, karena kita harus membongkar ini. Modulnya saya bongkar, pelan-pelan, hati-hati ya. Nah, karena ini mainnya adalah di cor, di bagian ini, bagian sisi sebelah sini, karena nanti yang terhubung langsung ke dinamo itu ada di sini. Di sini, sorry. Yang terhubung langsung ke situ, jadi ini colokannya ini, ini untuk sumber listriknya, ini colokannya ini. Nah, ini setelah saya urutkan, karena ini saya cek keluar listriknya, keluar setrumnya. Jadi, sekali dicolokkan, ini sudah keluar setrum. Nah, identifikasinya adalah seputar ini. Berarti arahnya dari mana? Setelah saya bongkar, ini saya cek bagian belakang. Ini pemirsa nanti bisa lihat. Pada bagian ini, sorry. Pada bagian ini, pada bagian ini, dua ini, salah satunya yang sebelah sini, ini listriknya sudah langsung keluar. Jadi, otomatis, otomatis nanti dinamo langsung berputar. Nah, otomatis cara ceknya adalah, ini langsung kita ambil jalurnya ke mana? Ternyata ini ke transistor itu tadi. Transistornya ada di sini. Sudah saya belanjakan, sudah saya belanjakan, transistornya. Coba kita lihat ya, pemirsa. Sudah saya belanjakan. Transistor ini. Tidak kelihatan. Fokus. Kode ini. Konstistornya ini. Untuk kodenya, Saya bacakan ya, ini kodenya. BTA208X 1000C BTA 208X Nah khususnya disini Di dalam Sistem pendingin Ada Pendinginnya ini dua Yang salah satu bermasalah Yang satunya ternyata Tidak bermasalah Bagaimana cara ceknya Cara ceknya adalah Kita tempatkan di Kali satu Atau Kali sepuluh Atau kali ohm Kilo ohm Terserah salah satu Kita hanya menunjukkan Ada bocor atau tidak Kita cek Awalnya saya pastikan Antara kanan kiri Karena ini sistemnya sama Kanan kiri ada perbedaan atau tidak Kebetulan kemarin Maaf ya Yang sisi ini negatif Yang ini sisi positif Negatifnya saya tempatkan disini Positifnya saya tempatkan disini Ternyata tidak ada Tidak ada Pergerakan sama sekali Kita coba yang kedua Kita coba Sisi negatif tetap Positifnya sini Sama Kita balik Sekarang kita balik Gini Negatifnya bagian tengah Nah ternyata ada Pergerakan Sedikit Sangat kecil sekali Kita bandingkan dengan yang ini Ini tidak ada pergerakan Kita cek lagi ya Ini untuk Sisi yang ini Untuk Teriak yang satunya Ini kita coba Nah ini ada pergerakan sedikit Sekali Pengirsa Ada pergerakan sedikit Nah ini berarti Menandakan ada bocor Menandakan ada bocor Sedangkan yang satunya Ini tidak ada Pergerakan sama sekali Nah ini sudah terbukti Pasti ada kerusakan Di salah satu Teriak Pastinya Kemungkinan yang rusak Adalah sisi yang Setrumnya selalu keluar Nah makanya Saya dengan sangat Pedenya dan yakin Kita sudah bisa menentukan Pasti di salah satu ini Ada yang rusak Karena Sifatnya sudah berbeda Waktu kita ukur Menggunakan akumeter Saya belikan dua Untuk jaga-jaga Jika nanti ada kendala Karena ini belinya juga online Biayanya lebih mahal Daripada harganya Hanya sekalian Saya beli dua Kita coba yang baru Sekarang Sifatnya yang baru Seperti apa Kita lakukan Cara yang sama Bagian sisi Paling kiri adalah Positifnya Yang tengah adalah Negatif Ternyata sifatnya Harusnya Enggak Enggak ada pergerakan Sama sekali Ini salah Kalau paling ujung Pasti bergerak Kalau paling ujung Pasti bergerak Tapi kalau yang tengah ini Enggak akan bergerak Airusnya Jadi menunjukkan Bahasanya Tidak ada Menunjukkan Kalau Menunjukkan Kalau itu Tidak ada Kebocoran Kalau yang tengah Berarti tidak ada pergerakan Berarti sudah menunjukkan Kalau tidak Langsung saja Kita pastikan itu Bermasalah Berarti kita Ganti Untuk bagian Sebelah Bagaimana cara Menggantinya Tadi sudah kita lepas Saya yakin Anda sekalian Sudah bisa melepas Tinggal kita nanti Memasangnya Dan memastikan Tidak ada Tidak ada Kerusakan lagi Oke Kita persiapkan Peralatannya Oke Pemirsa Kita lanjut Setelah peralatan Sudah saya siapkan Ini Ini tadi Ada Dua Sudah saya cek Mana yang bisa dipakai Mana yang tidak Yang bisa dipakai Yang bisa dipakai Itu sebelah Yang ini Yang ini Kita tinggalkan Kita pasang dulu Untuk yang Bisa kita pakai Oh iya Kita persiapkan juga Yang nanti akan kita pasangkan Karena jumlahnya ada dua Kita pasang dulu Untuk yang Masih normal Oh iya Sesementar Ini Pasta ya Kita perlu pasta juga Karena nanti untuk Ditempelkan di Sini Komponen Yang nantinya akan ditempel Yang akan ditempel Di Sini Sebelah sini Ini fungsinya Pasta ini Bisa memindahkan Memindahkan Panas Tapi sebelumnya Kita bersihkan Sisa-sisa Gas karet Gas karet Pelindung Kita bersihkan Kita bersihkan Kita bersihkan Kita bersihkan Pasta Kita bersihkan Kita bersihkan pasta sekalian tambahkan pada bagian belakang ini yang masih bisa kita pakai kemudian kita pasang di sini sebelah sini ini sudah keluar sekaligus supaya penyoderan kita lebih gampang kita baut sekaligus kalian kita baut karena nanti memang untuk pegangan sekarang tidak ada perubahan saat kita melakukan penyoderan baru kita solder pada bagian yang kita pasangkan bagian ini ya mungkin bisa kita perjelas ada bagian ini ada tiga ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati setelah kita solder kita coba pengirsa kita tancapkan kita tancapkan apakah bisa normal kembali mudah-mudahan bisa ini juga untuk komponen lain setelah saya pasang seperti ini hasilnya hasilnya kelihatannya oke tidak ada masalah sudah saya pasang yang dalamnya sudah saya colokkan semua terbukti saat saya kita menyalakan ini stop kontaknya nanti akan ada bunyi nah ini sudah tanda jalan terus bagian motornya tidak bergerak motor tidak langsung bergerak ini untuk menyalakan bagian sini nah ini sudah sudah bisa nyala ini kemudian ini sudah bisa nyala kemudian saya coba untuk untuk spin ya untuk spin untuk spin langsung aja kita spin kita start hasilnya seperti apa kita ini sudah jalan ya biar enak baca ini spinnya sudah jalan spin kemudian bagian bawah juga bergerak bisa terdengar suaranya ini memang sementara memang saya lepas untuk fun bellnya coba ya jadi ini kelihatannya sudah lancar sekarang tinggal kita melakukan perakitan oke baca 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 baca